Halo semua, terima kasih udah klik video ini dan berjumpa lagi bersama aku di segmen review film kali ini. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya, semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh yang maha kuasa dan buat kalian yang masih sering beraktifitas di luar ruangan, jangan lupa pakai masker ya, masker dobel, masker medis, dan masker kain. Dan jangan lupa untuk cuci tangan dan jaga jarak juga, karena katanya covid-19 ini lagi meluncak, lagi gak tau diri. Nah film yang akan aku review kali ini judulnya Catman atau I Love Catman, dari judul filmnya sih kita sudah bisa mendebak-debak ya, ini tuh film tentang apa gitu loh. BTW sebenernya ini film mandarin ya guys, cuma pemeran utama cowoknya itu Sehun Ekso. Film, film genre romantis dan fantasi ini pertama kali tayang di Biaskop Cina pada tanggal 14 Maret 2021 dan baru rilis secara global di Iki pada tanggal 21 Mei 2021. Dan fun fact-nya, film ini tuh syuting di tahun 2017 guys, jadi udah 3 tahun yang lalu. Aku juga waktu awal nonton ini tuh gak mengira kalau film ini tuh syutingnya tahun 2017, karena kualitas filmnya atau kualitas videonya itu ya kayak kualitas di tahun-tahun ini. Dan durasi film ini tuh standar guys, yaitu 1 jam 30 menit. Film ini mengisahkan seorang laki-laki yang ganteng, siapa lagi kalau bukan Sehun. Jadi di film ini, Sehun itu diceritakan sebagai setengah manusia, setengah kucing ya guys. Dan sebenernya tuh ada alasan kenapa Sehun itu menjadi Catman, setengah manusia atau setengah kucing. Tapi disini aku gak mau membeberkannya, supaya kalian nonton sendiri, cari tau sendiri jawabannya. Sehun ini memerankan karakter Liang Shu, seorang laki-laki yang tampan, pintar, wah bukan main deh. Selama 8 tahun 11 bulan, dia tuh menghabiskan waktunya di Amerika. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke China, dan disana tuh dia menjadi dokter hewan, khususnya spesialis kucing. Eh, malah dia tuh bertemu lagi sama cinta pertamanya waktu SMA. Ia adalah seorang gadis cantik dan pintar bernama Xiao Wan. Dia juga bekerja di sebuah perusahaan IT, dan dia lagi mengembangkan sebuah aplikasi yang bisa menerjemahkan bahasa kucing. Namun, aplikasi yang sedang dikembangkannya ini guys, menuai banyak kontra. Dari berbagai kalangan Xiao Wan, diberi kesempatan lagi untuk memperbaiki aplikasinya dengan syarat bekerjasama dengan dokter Liang Shu. Secara kan dia emang ahlinya kucing ya guys, bisa berbicara dengan kucing. Sempat terjadi ketegangan antara keduanya. Ya, namanya juga pernah terlibat. Bapak percintaan di masa lalu, terus gak ada kata perpisahan waktu itu guys. Jadi ya, mungkin susah dilupain. Singkatnya, akhirnya mereka bisa menyelesaikan aplikasi tersebut. Namun, sebelum happy ending, ya ini memang film yang happy ending sih menurut aku. Pastinya tuh banyak hal-hal yang tidak terduga. Well, itu dia guys, sedikit alur cerita film Catman. Ya, aku emang niat menyeritain gak terlalu panjang guys. Inti-intinya aja. Film ini aku kasih rate 8 dari 10. Buat kalian yang penggemar Sean Exo, harus nonton film ini guys. Tapi nontonnya di Iki ya guys. Apalagi yang belum pernah liat Sean Exo tuh cakep-cakep pake bahasa Cina atau pake bahasa Mandarin. Nah, kalian tonton film ini. Dan di film ini tuh... Ada kiss-nya. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian suka. Semoga bisa menambah list daftar film yang akan kalian tonton. Terus, kalau ada kesalahan informasi atau info-info yang belum aku bahas. Kalian boleh maut koreksi atau kalian tambahkan di kolom komentar. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like. Dan buat kalian yang ada ide-ide atau saran-saran lainnya, silahkan komen di kolom komentar. Dan buat kalian yang belum subscribe, sekarang harus subscribe sebelum aku tutup video ini. Sekian, sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye-bye.